Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel fun game boot jadi kali ini aku mau melanjutkan game Cicini story lagi teman-teman ya di episode sebelumnya kita sudah kencan sama si Reza teman-teman dan disini kita sudah ada pesan dari si Reza bentar aku Scroll ke bawah dulu ini ini dia ada apa kak bukan apa-apa aku cuma mau bilang makasih buat hari ini makasih udah mau kencan sama aku aku yang seharusnya makasih sama kareza aku bener-bener bahagia karena kencan kita hari ini berkat kareza aku juga bisa coba soto yang paling enak yang pernah aku makan Oh ya kita kemarin kencannya makan soto teman-temannya di taman sama-sama aku ikut senang kalau kamu senang juga sekarang kamu harus istirahat yang cukup ya ya Kak kareza juga ya Oke sudah gitu aja ternyata temen-temen ya terus di sini kita lihat untuk questnya si Reza teman-teman mana si Reza ya Reza Reza ini dia Reza di kantor polisi kalau relation point mencapai 745 pergilah karya empat jam berapapun ini 940 ya area empat area empat jam berapapun temen-temen ini kita butuh nasi untuk si Reza eh benar-benar aku mau bawa ini dulu untuk si Olivia ini sama ini harus ini terus kita ke sini kita apa namanya ambil nasi teman-temannya ya untuk si Reza nah si sama ini cilok Oke terus pertama kita pergi ke rumah ibu dulu mana ya rumah ibu ya ini dia kita kasihkan cilok-cilok kalau nggak salah si ibu ya terus ini kita kasihkan nah tuh nggak bisa ya udah 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 bisa 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 terus sekarang cafe udah buka belum ya cafe ya cafe 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 ini dia kita harus kasih Oh event ternyata temen-temen Oh iya ini ada di area empat ya berarti ini fernyasi Reza temen-temen ya hari itu aku tengah berjalan melewati kantor polisi ketika dari kejauhan aku melihat seorang yang terlihat familiar tengah sibuk dengan motornya aku mendekati orang itu dan ternyata itu adalah Reza yang sibuk mengotak atik motornya aku melihatnya begitu serius melakukan sesuatu dengan motornya dan dengan perlahan aku berjalan mendekatinya dari belakang kareza lagi ngapain Eh kaget Reza terkejut melihatku tapi ia terlihat senang ah aku lagi cek aja motornya supaya aman kalau aku bawa untuk mendaki kareza mau pergi mendaki Iya betul ayo ikut denganku kita lihat matahari terbenam nanti sore Reza masuk ke dalam kantor polisi untuk mengambilkan helm untukku dan tidak lama kemudian ia keluar membawa sebuah helm berwarna hitam dan jaket Reza berjalan ke tempatku berdiri dan dengan perlahan ia memasangkan helm dan jaket itu padaku sambil tersenyum lembut ini jaket cadanganku di kantor kamu pakai ini juga supaya nggak dingin di gunung dingin lho setelah selesai memakaikan helmku Reza memakai helm dan jaket dan naik ke atas motor widi jadi kita ini bakal lihat pemandangan di atas gunung temen-temen ya Ayo naik aku pun mengangguk dan naik ke atas motor Reza meraih tanganku dan melingkarkan kedua tanganku di pinggangnya pegangan yang erat ya Iya Kak Reza pun menjalankan motornya dan sepanjang perjalanan aku menyandarkan kepalaku di punggungnya rasanya begitu nyaman memeluk Reza dan berada dekat dengannya aku merasa aman bersama Reza Widih motornya kayak motor Kamen Rider teman-teman setelah beberapa perjalanan akhirnya aku dan Reza pun tiba di kaki gunung tempat tujuan kami untuk melihat matahari terbenam udaranya lebih dingin di sini Reza memakilkan motornya di parkiran motor yang dipenuhi oleh motor-motor lain sepertinya tempat ini memang terkenal untuk melihat matahari terbenam aku melepaskan helm yang aku kenakan dan memberikan helmku pada Reza kemudian setelah menyimpan helm Reza mengandeng tanganku Nah sekarang kita nanti mulai naik dari sini nih terus sampai ke atas seharusnya sih enggak sampai sejam kita udah sampai ke atas melirik jam tangan kekejar loh buat lihat matahari terbenam Wah kalau sampai sejam lumayan lama juga ya ternyata mendaki gunung lumayan lama kamu kan udah beberapa kali latihan gym seharusnya kayak gini nggak masalah anggap aja treadmill yang disetting seperti mendaki hehehe ya mudah-mudahan aku bisa yuk kita mulai semangat ya ada aku di sampingmu aku bakal jagain kamu Wah aku jadi semangat nih mendengar hal itu aku pun mulai mendaki gunung bersama Reza pendakiannya ternyata agak curam hingga membuat kakiku mudah pegal tapi kulihat Reza tetap bersemangat mendaki udara gunung yang dingin di sore hari lumayan menusuk untuk aku pakai jaket Reza untung aku pakai jaket Reza upeluk diri sendiri supaya lebih rasa hangat sambil terus berjalan aku berjalan sambil terus memeluk tubuhku sendiri Reza menoleh ke arahku dan terlihat raut khawatir pada wajahnya kamu nggak papa eh nggak papa kok cuma agak kedinginan tapi untung udah pakai jaket kareza makasih ya seperti tak puas dengan jawabanku Reza mendekat kalau kurang hangat bisa didobel pakai jaketku kalau kamu mau nggak usah Kak kalau pakai dobel nanti malah terlalu panas Reza mengangguk paham lalu kami berdua kembali jalan mendaki Reza Reza berjalan sangat cepat dan ia terlihat tidak kelelahan sama sekali aku berusaha untuk mengatur nafas dan terus berusaha imbangi Reza tapi pada akhirnya aku pasrah berjalan di belakang Reza lama-kelamaan langkahku makin kesini terasa semakin berat beringat beras bercucuran dan nafasku tersengkal-sengkal kamu nggak papa Reza dengan cepat menghampiriku dan terlihat khawatir eh nggak papa kak kita lanjut aja terengah kamu kelihatan kecapaian banget kamu bawa minum nggak coba minum dulu kita istirahat sebentar Reza benar tenggorokan ku sangat kering dan aku bener-bener haus tapi sayang aku nggak bawa minum Kak tadi soalnya kesini kan dadakan boleh minta minum kareja enggak Wah sayang sekali minumku ketinggalan di jok motor Reza sibuk mencari di tas kecilnya dan terlihat kecewa Reza berhenti mencari dan menatapku kamu istirahat saja dulu aku cari yang jual minuman di sekitar sini tunggu sebentar ya eh nggak usah Kak aku tanpa mendengarku dengan cepat Reza berlari dan menghilang aku cuma bisa menghela nafas aku merasa sedih sudah membuat Reza terkerepotan 10 menit berlalu lalu Reza muncul dengan botol air mineral dingin dan menghampiriku untuk memberikannya padaku kulihat keringat beras di tubuh Reza sepertinya dia baru saja lari ayo minum dulu aku meraih minuman itu lalu meneguknya rasa segar memenuhi tenggorokanku makasih Kak segar sekali minumannya maaf ya aku jadi ngerepotin kareja kalau kamu udah nggak capek baru kita lanjut naik ya aku udah siap kok kak dengan cepat aku berdiri aku tidak mau membuat Reza menunggu lebih lama lagi Reza mengangguk setuju lalu kami pun memanjat gunung lagi Kakiku mulai terasa luar biasa pegal Reza berjalan begitu cepat sehingga lama-kelamaan aku kewalahan dan jalan tertinggal jauh di belakang Reza Reza kemudian mundur terus berjalan pelan mengimbangiku sampai Kakiku mulai tidak tertahankan dan memilih untuk berhenti lagi sejenak Kak kakiku sakit aku mau istirahat sebentar Reza duluan aja nanti enggak kekejar lo matahari terbenamnya Kakimu lagi sakit percuma nunggu juga pemulihan kakimu pasti agak lama aku gendong kamu aja ya keatas Reza berjalan kedepanku dan berjongkok kedepanku menunggu untuk naik jangan kak aku cuma mau istirahat sebentar aja kok Reza duluan aja nggak papa aku nggak mau ninggalin kamu sendirian disini ayo naik mungkuh tapi Kak nggak papa ayo naik aku pun menyerah dan merangkulkan tanganku di leher Reza kemudian lengannya yang kuat merangkul kakiku Reza pun mengendongku di belakang sambil terus mendaki gunung staminanya luar biasa sekali dengan mengendongku sambil mendaki kulihat keringat deras membasai tubuh Reza aku udah nggak capek kok turin aku aja ya kareza pasti capek genong aku sambil naik gunung enggak kok sedikit lagi kita sampai di atas beberapa saat kemudian akhirnya kami pun tiba di puncak tempat orang-orang melihat matahari terbenam Reza menurunkanku di tempat yang paling strategis melihat pemandangan ke bawah hanya ada sedikit orang yang ada di sana namun yang membuatku terkejut dan sedih ternyata momen matahari tenggelamnya sudah berlalu aku pun semakin diliputi rasa kecewa Kak lewat ya matahari terbenamnya kayaknya iya melirik jam dan pemandangan di depan pergantian ya udah nggak papa bisa lain kali lagi maafin aku Kak gara-gara aku rup Wow ini dia suara perutku yang kencang tiba-tiba muncul membuatku malu luar biasa Oh kamu lapar ya sebetulnya aku carikan Kak jangan Kak namun reza tidak mendengarku dan dengan cepat berlari mencari makanan aku menatap pemandangan di depan dengan sedih aku bener-bener menyusahkan dan jadi beban bagi Reza hari ini aku benci diri sendiri yang begitu lemah staminanya dan tidak sanggup mengimbangi stamina Reza yang prima harusnya rencana dia hari ini di cuaca bagus bisa menikmati matahari tenggelam dengan menyenangkan tapi aku malah menghancurkan semuanya tak terasa air mata menetes di pipiku Reza kamu begitu sigap melindungi ku tapi aku cuma bisa menyusahkanmu Apakah aku masih pantas berada di sisimu ketika matahari sudah terbenam sepenuhnya akhirnya Reza kembali juga membawa makanan untukku Reza ini makanan buat kamu aku juga beliin kamu minum lagi barangkali yang tadi kurang maafin aku Kak karena aku jadinya kareza melewati kesempatan buat lihat matahari terbenamnya tanpa sadar air mataku deras pengalir jangan hangis udah jangan dipikirin lagi Reza menghapus air mataku di pipiku dengan lembut menggunakan tangannya tanpa sadar aku larut dalam pelukannya dan menangis sejadi-jadinya seperti lepas beban tubuhnya keras berotot saat ku senderkan kepalaku di pundaknya udah nggak papa kok aku malah sedih lihat kamu nangis ini yang penting kesehatan kamu kalau matahari terbenam bisa lain hari Reza bisa membelai lambut-lambutku saat memelukuh tapi Kak Kak Reza kan udah nunggu hal ini dan bela-belain sampai gendong aku juga buat bisa ke atas ini kamu nggak salah kok kalau memang kamu nggak kuat buat naik gunung kan memang aku yang pengen bareng kamu buat lihat matahari tenggelamnya sekarang udah mulai larut kita makan makanan dibawah aja Ayo kita turun sekarang aku dan Reza pun turun dari gunung dan sepanjang perjalanan aku tidak bisa tidak menyalahkan diri sendiri yang menyusahkan orang lain terlebih lagi Reza karena aku Reza jadi kehilangan kesempatan yang jarang ini karena aku juga ya harus berusaha sapaya untuk bisa mendaki gunung sambil mengendongku aku sungguh merasa tak pantas berada di sampingnya yang bisanya hanya selalu menjadi beban buat dirinya apa Hai udah kah Oh udah temen-temen ya Oke temen-temen 11 menit ternyata hahaha Oh ya di sini aku mau ngasih hadiah dulu ya Ibu tadi udah kita kasih ya tinggal ini di cafe jam 7 temen-temen ya bukannya ya terus untuk si Tiara Tiara ini jam Oh di cafe juga temen-temen jadi kita harus nunggu 10 detik lagi biar kita bisa masuk ke dalam cafe tapi cafe jam 7 kah Oh enggak teman-teman ternyata cafe sudah buka ini ini kita ganti Oh itu ada pesan dari Reza temen-temen ya ini kalau nggak salah untuk ini nah bener kan terus ini juga nyoh udah tinggal si Reza temen-temen ya kita harus kasih si Reza nasi ini terus di sini ada pesan dari Reza ada apakah kamu ada kesibukan kan ah hari Minggu kalau kosong apa kamu mau pergi sama aku kita flying Fox yuk di wahana alam boleh Kak kalau gitu kita ketemu hari Minggu ya Oke hari Minggu ini kita bakal kencan lagi temen-temen ya ya dik ditunggu ya kita ketemu teman-teman minggu pagi di depan kantor polisi Oke siap jadi hari Minggu kita bakal kencan lagi temen-temennya dan disini masih hari Senin temen-temen kita pergi ke kantor polisi dulu untuk memberi hadiah pada si Reza temen-temen ya semoga ada di sini sih gimana dia Oh ini dia dia selalu ada ada di sini temen-temen nasi ya Nah oke terus kalau sudah kita pergi ke rumah-rumah-rumah-rumah Oke temen-temen jadi sepertinya videonya cukup sampai sini dulu Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya bye bye adieu selamat menikmati